Disana kamu sedar diri tau gak? Kamu disini cuma supir Dan kamu gak pantes bareng sama Putri Yang pantes sama Putri itu cuma aku Karena aku disini manajer tau gak? Dan aku berkuasa di kantor ini Kamu tukang banget tadi ya bud? Sekarang kamu mau ikut aku Saya gak mau Pak David Kamu jangan kucampur ya Kamu disini cuma supir tau gak? Udah ayo Saya gak mau Pak David Ketumen banget ya Pak Andre sekarang itu gak jemput aku Gara-gara dia lagi cuti kali ya Tapi biasanya dia kalo cuti dia harus ngabarin aku kan? Biasanya juga Pak Andre jam segini itu udah Ke rumah aku dan aku udah nyampe kantor Tapi gara-gara Pak Andre gak jemput aku Aku juga terpaksa jalan kaki Padahal rumah aku lumayan jauh dan aku bisa nyampe kantor ini dengan selamat Ya juga Alhamdulillah Udah deh kayaknya aku harus cepat-cepat masuk kantor Takut dimarin sama Pak David Pak David Saya telat ya Pak Udah jam berapa? Kamu masih bilang seperti itu Saya mohon maaf Pak Biasanya saya dijemput sama Pak Andre Tapi hari ini Pak Andre gak jemput saya Pak Jadi saya harus terpaksa jalan kaki dari rumah ke sini Pak Andre kemarin yang disen Katanya dia mau keluar kota Dan dia tuh mendapatkan pekerjaan disana Risen Pak Emang kamu gak tau? Saya gak tau Pak dan Kenapa harus dadakan kayak gini ya Pak? Pak Andre juga gak ngabarin saya kalo dia risen Aku juga baru tau sekarang Karena Pak Arief Baru ngasih tau sama aku Ya udahlah gak apa-apa Kalau hari ini kamu telat Aku maklumin Karena kamu gak mendapatkan informasi Tapi kenapa kamu gak Ya aku Kalau kamu tuh butuh bantuan Hah? Aku kan Bisa jemput kamu tanpa harus kamu jalan kaki Saya gak enak Pak David Lagian kan Pak David itu atasan saya Rumah Pak David juga gak searah sama rumah saya Aku bakal ngeluangkan waktu aku buat kamu Kalau kamu itu butuh bantuan aku Kamu tenang aja Meskipun aku jauh Aku bakal jemput kamu Hmm? Apa kamu Gak bisa merasakan Apa yang aku rasakan Apa kamu gak tau Kalau aku tuh suka sama kamu Hah? Atau kamu cuma pura-pura gak tau? Ya udah kalo gitu saya mau Masuk kantor dulu Pak Kan masih ada kerjaan yang mau saya urus Udah kalo masalah pekerjaan Kamu pending dulu Ada hal yang gak usah ngomongin sama kamu Ya Sampai kapan Kamu menghindar dari aku Hah? Apa kamu gak bisa buka hati kamu buat aku? Sedangkan aku dari dulu Dari kemarin Selalu memberikan perhatian yang lebih sama kamu Supaya kamu tuh bekah Kalo aku itu Menyimpan perasaan sama kamu Tapi kamu Kayaknya Gak suka dengan Tinggal aku Aku sama kamu Ya Maaf ya Pak David Saya ini cuma Bawahan Pak David Saya gak mau lebih Dari Partner kerja Pak David Dan saya cukup senang Kalo mengenal Pak David Hanya sebatas teman kerja aja Itu cuma alasan doang Masalah atasan dan bawahan Itu bukan Penghalang Untuk menjalin suatu hubungan Ya Dan aku mau Kamu Mempunyai hubungan lebih sama aku Aku berharap itu Selama ini Apa kamu ada laki-laki lain Yang Lagi deket sama kamu Atau kamu sekarang udah punya pacar Sehingga kamu itu Selalu menghindar dari aku Bilang aja gak apa-apa Saya emang gak punya pacar Saya emang gak punya deketan Pak David Tapi Hati saya itu gak bisa Lupa dari satu orang Dan saya masih Dan saya masih belum bisa menerima Laki-laki lain di hati saya Dan saya gak bisa menerima Pak David juga Karena saya gak Pernah menganggap Pak David itu Lebih dari Partner kerja Maksudnya seorang Pacar kamu Saya udah bilang sama Pak David Kalau saya gak punya pacar Kamu gak bisa move on dari matang kamu Ya Kasih aku kesempatan satu kali aja Aku bakal membuktikan Dan aku bakal Menghapus semua Kenang-kenangan yang Selama ini kamu tuh Merasakan Maaf Pak David saya gak bisa Emang apa kurangnya aku put Aku punya masa depan ya Kalau misal kamu tuh Menjalin hubungan sama aku Ya itu malah Lebih baik Kedepannya Pak Karena Pak David itu selalu Memaksa ke Kehendak Pak David Yaudah kalau gitu Pak David Saya masih banyak kerjaan Put Kurang ajar banget gitu Kalo aku belum mendapatkan dia Aku bakal Tetep deketin dia Sampai dia itu menjadi milik aku Dan siapapun yang bakal mendekati dia Bukal berusaha dengan aku Bukal berusaha dengan aku Akhirnya setelah sekian lama Pak Bayu juga Bisa datang ke kantornya Soalnya udah sekitar 3 bulan terakhir Pak Bayu belum pernah kunjungi kantornya Dia sibuk dengan kesibukannya sendiri Dan beberapa Laporan harus saya serahkan Langsung pada Pak Bayu Dan untungnya Hari ini dia datang kesini Jadi Ya aku gak usah Memangin dia di rumahnya Dan sekalian aku mau Masih tahu perkembangan yang ada di kantor ini Tahan pegawai baru yang Pindah posisi Atau pegawai baru yang baru masuk Di kantor ini Nanti lagi aku sampaiin sama dia Ini dia sudah datang Pak Bayu sudah datang Selamat datang di kantor ini Selamat datang di kantor ini lagi Pak Dan ini rencananya Pak Bayu Mau ngantor disini lagi Atau masih fokus sama Perusahaan yang di luar kota Jadi gini Kayaknya aku bakalan fokus disini Karena urusan aku di luar kota sudah selesai Dan kebetulan Tadi malam sih aku nyampe di rumah Dan semuanya sudah aku dari sini juga Oh iya Aku udah lama banget kan gak ke kantor ini Jadi kita selama ini Komunikasinya cuma lewat telepon Bahkan dengan Manager kamu Aku juga gak tahu Dengan karyawan-karyawan kamu Aku juga belum sempat ketemu Karena emang dari awal kan kantor ini Aku serahkan sama kamu Riff Iya pak dan kebetulan Mbak Bayu juga disini Dan juga ada beberapa Transisi posisi Dan ada orang yang Jadi banyak orang baru di kantor ini Yang mungkin Mbak Bayu nanti Gak kenal Jadi sekalian Nanti Saya perkenalkan satu-satu Orang yang belum pernah Kamu sama Mbak Bayu Disini ada Manager baru Soalnya kan Manager lama Udah lama Ngajuin Pindah Perusahaan Karena ya pengennya deket sama keluarga Berhubung Di perusahaan Satunya kita Kurangga Manager Jadi saya pindahkan Dia kesana Berserta asistennya Biar dia deket Lebih deket sama keluarganya Oh yaudah Posisi kekosongan tersebut Ya saya gantikan dengan Asisten Asistennya Seperti itu Dan kebetulan Saya juga udah minta pendapat dari Melanjer yang lama Kalau misalkan Asistennya tersebut Emang punya kemampuan Dan bisa Menggantikan posisinya Ya udahlah Kalau urusan itu Kayaknya kamu udah Gak perlu aku kasih tau lagi Riff Karena memang Kantor ini kan Memang tanggung jawab kamu Jadi sebenernya Aku udah dari Ya sekitar 3 bulan yang lalu sih Aku mau kesini Dan mau fokus di Kota aku sendiri Tapi karena memang waktu itu Aku masih cari info Tentang Seseorang lah Yang bener-bener aku cari Jadi Makanya aku Agak sedikit telat Buat pulang disini Tapi Sampai sekarang Masih belum mendapat info Tentang dia Ya saya terhatiin kalau masalah Seperti itu pak Semoga nanti Pak Bayu dipermudah jalannya Untuk Ketemu semua orang Oh iya pak Dan Kemarin juga Sopir Untuk Manager tersebut Yang kebetulan Mbak Putri ini kan Gak bisa Nyetir Jadi saya mau cari Sopir baru buat dia Putri ini Perempuan ya Iya Dia itu Managernya Atau asisten manager Oh dia itu Asisten managernya pak Yang kebetulan Yang pindah itu Ya saya lupa Asisten manager Kalau managernya tetap Oh gitu Eh Aku penasaran ya Rif Kalau yang dulu kan Namanya Rizka Iya pak Yang sekarang Kayak gimana sih Rif Orangnya Rif Aku penasaran banget Terus Sama managernya juga sekalian Kalau kamu ada fotonya Atau sekalian Kita ketemu tak lagi Ya kayaknya Kalau asistennya Belum datang pak Soalnya kan Ya saya juga Belum ngasih kabar Kalau misalkan sopirnya itu Berarti tidak ada kan Kalau misalkan foto Aduh kalau foto Sendirian saya nggak punya Kalau foto sama Kerewan perusahaan Ada pak Nah ini yang sebelah Tengah pak Dan di sampingnya itu Managernya Loh Loh Misal Rif Ini kan Putri Oh berarti Putri yang kamu Maksud Putri Iya Vianika Putri Ternyata dia kerja disini Ya emang kerja disini pak Kayak yang Sok gitu Tahu kalau misalkan Putri Orangnya Orangnya aku cari ya Putri itu Rif Kenapa selama ini aku nggak tahu ya Kalau misalkan dia kerja disini Dia udah lah Pak kerja disini Rif Iya Semenjak pak Bayu sibuk Jaman perusahaan yang ada di luar kota Jadi dia itu ya masuk dengan Dia bisa dibilang Dia itu nilai tertinggi pak Waktu Tes Baru karyawan Nanti saya anak aku cari dia Aku nggak dapat info sama sekali Rif Ternyata Dia juga udah pulang kesini Perasaan dia dulu juga kerja di luar kota Rif Berarti dia belum datang Rif Ya saya rasa belum datang pak Gini aja Rif Aku minta tolong sama kamu Rif Kebetulan ini kan Supir kamu nggak ada Aku nggak tahu ya Putri ini Udah berangkat atau nggak Tapi kayaknya Ini kan udah sekitar jam 8 Dia pasti udah berangkat Dan nggak mungkin dong aku jemput dia Aku minta tolong Kamu Rahasiakan tentang Status aku yang sebenarnya Kalau aku yang punya perusahaan ini Bilang aja kalau aku supir yang baru Dan aku baru masuk hari ini Ya kamu suruh Nanti ketika kamu udah ketemu sama Putri Putri kamu suruh kesini Entah kamu mau suruh Apa kayak yang penting dia jalan bareng sama aku Oh ya pak Kalau gitu saya mau tanyain manajernya Langsung ke ruangnya Kalau misalkan dia nggak tahu Nanti biar saya hubungi secara langsung Mbak Putri untuk Datang disini Ya udah deh Kalau kayak gitu Berarti aku tunggu disini ya Rif Ya udah kalau gitu Saya tinggal Untuk cari Mbak Putri Atau Apanya nunggu di ruangan saya aja Gak apa-apa disini aja Masa iya supir nunggu di ruangan Rif Nanti ketahuan dong Oh iya Ya udah kalau gitu saya panggil dulu Ya udah Ternyata Putri disini Aku udah muter-muter cari info tentang Putri Taunya dia malah kerja di perusahaan aku sendiri Aku harus bener-bener gunakan kesempatan ini Aku nggak mau kehilangan Putri yang kedua kalinya Dan semoga aja Putri masih tetap seperti Putri yang aku kenal dulu Sudah mending aku tunggu disini aja Kalau kayak gini caranya Ya aku juga nggak kira betah Kerja di kantor ini Kalau sama pak David Sampai kapan sih pak David itu selalu ngejar-ngejar aku kayak gini Padahal kan aku udah bilang sama pak David Kalau aku itu nggak mau sama pak David Dan Ada hati yang harus aku jaga ya Meskipun Aku nggak punya pacar Tapi kan aku juga pernah suka sama seseorang Dan aku nggak bisa lupain orang itu Pak Davidnya juga kayak gitu Kenapa dia nggak cari pacar di luar sana Dan Bisa diajak keluar Atau bisa diajak kemana kayak gitu Ya nggak harus aku juga Seharusnya kan pak David sadar diri Kalau aku tuh nggak mau sama dia Eh Put Pak Arief Kamu udah datang? Ya udah lumayan agak Barusan pak Saya udah datang dari ruangan saya Saya juga udah ketemu sama pak David Oh gitu ya rencananya saya Mau ke ruangan kamu Ada sesuatu yang mau saya bicarakan Oh iya saya juga minta maaf Kemarin lupa kalau disesatkan Sopir Yang disediakan untuk kamu Dan perusahaan itu Resen Jadi saya belum sempat Cari penggantinya kemarin Nah jadi saya mohon maaf Takutnya kamu telat gitu loh Soalnya dari tadi malam Saya hubungi Nomor HP kamu nggak aktif Ya mungkin Kamu lagi Istirahat atau gimana Saya nggak tahu Ya saya juga nggak tahu pak Kalau ternyata Pak Andre itu resen Saya baru dikasih tahu Barusan sama pak David Katanya pak Andre itu Resen Karena udah dapet kerjaan Di luar kota gitu Katanya pak Iya bener banget Tadi malam kan Saya nggak bisa ngubungi kamu Jadi saya Ngubungi David Agar dia itu Bisa jemput kamu Atau ngubungi kamu Kalau misalkan Sopir yang Emang ditugaskan untuk Antar jemput kamu Nggak bisa Masuk atau nggak Udah nggak kerja lagi Di urusaha ini Tapi pak David nggak Ngabarin saya Pak David baru bilang Tadi pagi sama saya Dan saya dari rumah Jalan kaki pak Kesini Jadi saya Barusan telat Sekitar 5 menit aja Iya Kalau nggak salah Kamu sebelum kerja Di urusaha ini Kamu kerja di Luar kota ibu Iya bener banget pak Saya sebelum kerja disini Saya pernah kerja di luar kota Tapi Saya resign dari kerjaan di luar kota Karena Jauh dari orang tua Dan jauh dari rumah saya juga Orang tua saya juga tinggal sendiri Karena Bapak saya udah meninggal Jadi saya Termasuk turang punggung keluarga saya pak Jadi kayak gitu Ya saya salut sama perjalanan kamu Demi keluarga kamu Mau kerja di luar kota Dan sekarang Kamu mau balik lagi ke kota ini Untuk lebih deket sama keluarga kamu Ya soalnya Jarang-jarang si wanita yang Punya kemauan seperti itu Dan kemampuan seperti kamu Emang jarang ada di kota ini Makanya Tenaga kamu sangat diperlukan di perusahaan ini Dan ya semoga dengan jabatan kamu Yang baru ini kamu bisa Amanah sama pekerjaan kamu Ya saya juga Senang banget pak Saya bisa kerja di perusahaan ini Dan saya bisa bergabung di Perusahaan yang dipimpin sama Pak Arief Soalnya kan Teman-teman disini tuh Baik banget Gak ada yang jahat-jahat Biasanya kan Kalau di perusahaan lain Itu pasti ada senior dan junior gitu pak Ya kalau masalah gak gitu Kalau misalkan ada sesuatu yang bikin kamu gak nyaman Di perusahaan ini Kamu bisa laporin sama saya Nanti saya bakal Dindaklanjuti keluhan kamu Dan saya kalau gak salah Lihat di CV kamu Kalau misalkan kamu tuh Masih lajang Ya soalnya kan Saya rasa Kalau misalkan umur kamu udah matang gitu Ya bener pak Saya masih belum ada pasangan Karena menurut saya Saya masih belum bisa membahagiakan Orang tua saya Jadi saya masih belum siap Untuk menikah Ya ini cuma saran ya Kebanyakan orang yang Apalagi wanita Yang udah punya karim bagus Dan punya jabatan bagus Yaitu seakan-akan Mengesapinkan Masalah Untuk mencari jodoh Atau Cari pasangan hidup Jangan sampai Kamu itu terlalu Fokus sama kerjaan kamu Sampai Ya kamu Nanti Gak ingat kalau Misalkan kamu itu seorang wanita Dan kontrat kamu itu sebagai ibu rumah tangga Bukan Bukan Orang yang kerja Untuk cari nafkah Ya saya sadar kok Pak saya itu Bakal menikah Pada waktunya Dan saya Udah menemukan pasangan yang cocok sama saya Syukurlah kalau misalkan Begitu Ini kan cuma Sharing-sharing antara Ya Jangan anggap saya ini Atasan kamu Kalau misalkan Emang Ya gak di kantor Walaupun di kantor Ini kan Sifatnya ini Bukan Seperti atasan sama bawah Gitu loh Iya ya saya paham pak Dan gini Saya udah dapetin Sopir baru Buat kamu Oh udah ada pak Ya saya juga agak tega Kalau misalkan kamu itu Datang telat Nanti citra kamu Di perusahaan ini Buruk Hanya gara-gara Sering telat Gitu Dan kebetulan Sopir itu Udah ada di parkiran Sekalian nanti Jangan nanti Sekalian Sekarang kamu Ambil dokumen Di mitra kerja kita Soalnya ada beberapa dokumen Yang harus saya pelajari Seperti itu Daripada mereka Harus datang kesini Mending kamu langsung Jemput aja Biar Dokumen itu Biar cepet saya pelajari Dan Saya asisi Kayak gitu Ya kalau kayak gitu Saya harus jemput Dokumen itu Sekarang aja pak Biar gak terlalu sore juga Soalnya kan jalanan Sekarang lagi macet Iya Kamu bisa Temuin dia di Parkiran Ya udah kalau gitu Saya berangkat dulu ya pak Iya Permisi pak Ya Permisi mas Baik Kamu ngapain disini Kamu sendiri ngapain disini put Ya aku kerja disini Baik Kamu gak bisa kerja disini Kamu gak bisa kerja disini Ya karena aku Lamar di luar kota put Dan kebetulan Perusahaan Tepat aku kerja di luar kota itu Sekarang Udah bangkrut Dan mau gak mau aku harus Pulang kesini Dan aku Memilih untuk cari pekerjaan disini Ya aku emang terakhir Dengar kabar tentang kamu itu Kamu kerja di luar kota bay Ya aku kira kamu udah Punya rumah disana Aku juga Dengar kabar Kamu juga Kerja di luar kota put Tapi Kenapa kamu tiba-tiba ada disini ya put Ya karena Ibu aku sendirian bay Kan kamu udah tau Kalau bapak aku meninggal Ibu aku sendirian Dan Aku harus nemenin ibu aku Iya sih put Tapi Kenapa kamu gak ngasih kabar sama aku put Padahal Aku cari info Tentang kamu waktu itu Menter-menter put Dan Tahunya kamu malah ada di Di sini Bukannya kamu udah punya pacar ya bay Siapa sih put yang mau pacaran sama Seorang supir seperti aku Zaman sekarang Perempuan itu Seleranya tinggi banget Kalau gak pengusaha Ya pembisnis Kalau gak Yang mempunyai jabatan Tinggi di perusahaan Ya Pasti Dia itu anaknya orang kaya Tapi kan Sedangkan aku cuma supir Siapa yang mau sama aku Tapi kan kamu kerja di Perusahaan ini Jadi supir baru sekarang bay Ya waktu sebelum-sebelumnya Aku juga Gak ada bedanya put Sama Kerjaan aku yang sekarang Sama-sama kerja sama orang lain Dan Kalau misalkan kamu malu Buat Kenal sama aku Kamu bilang aja sama keriawan disini Kamu gak kenal sama aku Dan baru kenalnya sekarang Kamu kenapa malah jadi kayak gitu sih bay Atau kamu yang gak mau kenal sama aku Ya enggak Kayaknya kamu disini Posisinya juga tinggi banget put Dan Sebenernya aku malu Ketemu sama kamu dengan kondisi seperti ini Kamu malu ngomong sama aku Ya aku malu dengan keadaan aku yang sekarang put Kita udah lama banget gak ketemu Udah lah aku masih ada janji sama kamu Aku bakalan ketemu sama kamu Aku bakalan cari kamu Kalau misalkan aku udah sukses Dan sekarang Aku malah cuma jadi supir Dan sekarang kamu udah ketemu sama aku bayi Kamu gak perlu Nunggu sukses untuk ketemu sama aku Aku bakal terima kamu apa adanya Meskipun Kamu jadi supir Tapi aku masih kesel ya bayi sama kamu Ya kamu ninggalin aku secara tiba-tiba Terus kamu emang gak ada kabar sama aku Aku tanya sama temen-temen juga gak ada yang tau Kamu kan tau alasan aku waktu itu Jadi aku bukan semata-mata Langsung gak ada kabar Tapi aku fokus untuk masalah kerjaan aku Tapi setelah aku hampir mau berhasil Aku malah jatuh lagi kayak gini put Jadi aku ngerasa gak pantas Buat menghubungi kamu lagi Terus mau sampai kapan kamu pantas buat aku bayi Sampai kamu nunggu sukses tua nanti Ya gak juga Kalau misalkan memang ada laki-laki yang jauh lebih mapan daripada aku Dan aku rasa Aku bakalan terima kok put Kamu udah terima kalau aku menikah sama orang lain Kalau misalkan itu bisa memenuhi kebutuhan kamu ya Aku gak masalah kok Lagian Gak ada yang bisa diharapin dari aku put Aku cuma seorang supir Emang kamu gak malu Jangankan buat kamu membalikan lagi sama aku Kalau misalkan seluruh karyawan disini tau put Aku ini mantan kamu Kamu pasti bakalan dibully sama mereka Sedangkan kamu Disini posisinya Kayaknya tinggi banget Gak ada yang mau bully kamu baik Gak ada yang mau bully aku disini Karyawan disini baik-baik semua kok Cuma pikiran kamu aja yang negatif baik Ngapain kamu harus mikirin perkataan orang lain Terus gimana dengan sifu kamu dan juga keluarga kamu put Apa mereka bakalan terima kalau misalkan kamu Ada hubungan dengan supir seperti aku Kayaknya kamu udah tau semua tentang keluarga aku ya baik Atau jangan-jangan kamu cuma cari alasan aja Ya aku tau sih Kalau omongan kamu dari dulu itu sampai sekarang itu Pasti omong kosong Aku bukan omong kosong kayak gitu put Aku khawatir aja Aku takut mengecewakan Ketika aku udah kembalikan lagi sama kamu Apalagi Kayaknya kamu emang bener-bener Sekarang udah mapan banget put Kenapa kamu malah jadi kayak gini sih baik Udah deh kalau kamu emang mau menghindar sama aku Anggep aja kita itu gak pernah kenal Put Mau jelasin dulu sama kamu put Apa yang perlu dijelasin baik Aku bukan menghindar dari kamu Kamu jangan langsung marah kayak gini Kalau misalkan kamu emang gak malu Kenal dengan supir seperti aku Aku gak masalah kok put Kamu balikan sama aku sekarang Ya aku memang pengen balikan sama kamu Tapi aku cuman takut mengecewakan buat kamu Kalau kamu misalkan memang udah yakin sama aku Aku gak ada alasan lagi put Buat menghindar dari kamu Sekarang aku tanya sama kamu Apa selama kamu gak bareng sama aku put Kamu deket sama laki-laki lain Aku gak pernah deket sama laki-laki lain baik Aku selalu inget sama kamu Kalau misalkan kamu memang gak pernah deket sama laki-laki lain Itu artinya kamu masih tepat janji put Dan aku juga gak ada alasan Buat aku menghindar lagi dari kamu Terus terang ya put Selama ini aku juga Cari kabar tentang kamu Dan aku juga nyariin kamu kok Kamu ngomong kayak gini bukan karena aku marah kan Kayaknya kamu Lebih tau dari semua perempuan yang pernah aku kenal Siapa aku dan gimana aku Aku memang cari Kamu Dan sekarang memang kita ketemunya secara gak sengaja Dan aku seneng banget Cuman sedihnya aku Aku gak bisa mendepati janji aku Kalau misalkan aku ini harus bener-bener sukses ketika ketemu sama kamu Aku udah bilang sama kamu baik Kamu kalau mau bareng sama aku itu gak perlu sukses Kita ya bisa cari bareng-bareng Aku gak tau ya put Sekarang aku harus seneng Atau sedih karena kegagalan aku Di sisi lain Kamu bener-bener bisa ngejaga hati kamu buat aku Kamu beneran mau balikan sama aku Ya aku gak maksa kamu baik Ya aku mau nanya sama kamu Kamu memang bener mau balikan sama aku Dengan segala resiko yang bakalan kamu tanggung nanti Aku bakal tanggung semua resiko itu kalau aku balikan sama kamu Ya Aku makasih banyak ya put Karena Kamu bener-bener wanita yang bisa aku harapkan Dan bener-bener wanita yang Ya Bener-bener bisa aku percaya Ya udah kalau kayak gitu Berarti sekarang kita pacaran kan Beneran ini bukan bakalan apa kesan ya baik Ya enggak bahkan Setelah ini Aku bakalan dateng ke orang tua kamu Dan aku pengen ngelamar kamu Beneran Ya beneran Tapi dengan syarat Nanti kalau misalkan aku jujur semuanya tentang keadaan aku sama kamu Kamu gak boleh marah ya Aku gak bakal marah sama keadaan kamu yang kayak gimana pun baik Kamu janji ya Ya aku janji Ya udah Kalau gitu Aku mau ke toilet dulu Abis itu aku balik kesini Masih kembali Kamu gak jadi mau minta taris maku Oh jadi Jadi baik karena aku disuruh sama Pak Arief Tapi aku masih mau ke toilet dulu Udah Aku tungguin disini ya Udah Udah Tapi gak jadi deh Kayaknya kita langsung berkat aja Kamu kenapa jadi aneh gini sih Put Keburu sore bayi Yaudah deh terserah kamu Put Yuk Hanya Fitri Dari salah Tidak Pak Arief Eh David Pak Arief Nah Tadi gak carin saya Oh Tadi iya bener Saya tadi ke ruangan kamu Kebetulan kamu katanya masih luar Saya nih mau nanyain Putri tadi Keberadaan Putri Ya soalnya kan Semalam saya udah telepon kamu Kalau misalkan Sopir Yang biasa Yang biasa terjemput Putri Krisen Iya Pak Jadi Saya mau Mastiin Putri itu datang Apa enggak Dan tadi kebetulan udah ketemu Iya Pak Dia itu tadi Emang Telat Pak Soalnya Bapak kan Berikan informasi tentang Sopir Ibu Putri itu telat Jadinya Saya gak sempat Ngasih tau sama Putri Pak Ya tadi saya udah bilang sama Putri Kan semalam saya juga telepon Putri Gak bisa terus telepon kamu Kan saya udah bilang Kalau misalkan Kamu harus kasih tau Putri Kalau gak bisa ngomong Putri Ya harusnya Kamu jebut dia Tapi ternyata Dia itu Datangnya agak telat tadi Jadi ya gak masalah lah Misalkan miskomunikasi juga Dan kebetulan Saya juga udah Dapet Sopir penggantinya Dapet Sopir pengganti Pak Iya dan kebetulan Tadi Saya udah Nyuruh Putri Untuk Ambil beberapa dokumen Di perusahaan Mitra Dari Perusahaan ini Mohon maaf ya Pak Saya kan celaku manajernya Dan Putri Asistin Manager saya Pak Ya kalau semuanya Putri Mau Kemana-mana ya Ya saya aja Pak yang ngantri Gini Fit ya Disini kan Yang jadi atasan saya Jadi Kayaknya gak elok deh Kalau misalkan kamu Ngatur-ngatur Apa yang harus saya Perintahkan sama Allah Buat saya Dan lagian Kamu sebagai Manager Disini Keberadaan kamu dibutuhkan Jadi saya utus Asisten Manager aja Untuk menyelesaikan masalah ini Tapi kayaknya Putri itu Butuh saya Pak Soalnya Kalau Ada masalah yang belum Yang gak bisa dipitahkan Sama Putri Putri itu Langsung Minta tolong sama saya Pak Kalau semuanya Putri Dibiarkan sendirian Eh saya takutnya Klien Yang bekerja sama dengan Perusahaan kita itu Kecewa Pak Dengan kerja Putri Kamu gak perlu khawatir Seperti itu Putri itu bukan anak kecil lagi Yang gak bisa mecahin masalah Tanpa Ada bantuan Dari orang lain Saya memperkerjakan Putri disini Bukan Karena Saya kasian sama dia Tapi Karena kemampuan dia Jadi saya yakin Kalau misalkan Dia itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri Tanpa bantuan orang lain Jadi cukup kerjakan pekerjaan kamu Jangan mencapuri pekerjaan orang lain Kamu paham maksud saya? Tapi Pak Ya Ya Saya takut Kenapa-apa Sama Putri Maksudnya Di jalan Atau ada yang Resek sama Putri Pak Fit Saya udah bilang Saya udah nyediain Sopir baru Buat dia Dan Sopir baru Tugasnya bukan cuma Untuk nganterin dia Atau Jemput dia Tapi juga harus Memastikan keamanan dia Jadi kamu gak Terlalu khawatir Gak perlu terlalu khawatir Seperti ini Saya jadi curiga Kalau misalkan kamu Terlalu berlebihan seperti ini Ya Enggak sih Pak Ini cuma masalah pekerjaan aja Terus Putri sekarang udah jalan atau belum Saya rasa udah berangkat Dan kemungkinan Sekarang dia udah Sampai lagi di pusat Soalnya kan Saya cuma bilangnya Untuk ambil dokumen Sudah selesai itu Langsung balik ke perusahaan Oh seperti itu Ya Ya sudah lah Kalau begitu Pak Mohon maaf Pak Kemarin ada klien yang Minta tanda tangan Bapak Dan Berkasnya ada dimana? Di ruangan saya? Di ruangan saya Pak Saya kemarin Ke ruangan bapak Bapak lagi keluar Ya udah Kalau gitu nanti Kamu anterin ke ruangan saya Biar saya langsung tanda tangan Siap Pak Sekarang gak ada jadwal untuk ketemu sama klien Pak Kebetulan untuk hari ini Saya gak kemana-mana Jadi saya mau Ngerapin beberapa berkas Dan mempelajari beberapa berkas Dari Klien-klien kita Ya Jangan lupa Bisa lusa Mau ke luar kota Kunjungannya Pak Oh ya untung kamu Ingetin Kalau misalkan Kamu gak ingetin Saya Lupa Kalau misalkan ada agenda Harus keluar kota Ya Ya Kalau misalkan Emang gak ada yang mau kamu bicara lagi Saya mau Ke ruangan Banyak berapa Berkas yang harus saya kerjakan Dan saya pelajari Siap Pak Lalu itu saya tegur dulu ya Iya Pak Aduh ini gimana sih Gampang-gampang Seharusnya dia tuh tahu Tanpa harus aku ngomong Kalau aku tuh Suka banget sama putri Kalau kayak gini caranya kan Ya Ya kalau Sopirnya tua Kalau masih muda Dan belum punya keluarga Ini kan jadi ancaman buat aku Aku gak boleh biarin Putri deket sama siapapun Dan aku harus memastikan Sekarang putri ada di ruangannya Atau masih ke parkiran Ini aku langsung ke parkiran aja Berarti Urusan kamu udah kelar kan? Udah selesai Dokumennya masih ada di mobil ya? Ya aku gak tahu put kan Kamu yang naruh tadi put Iya Terus abis ini Kamu ketemu sama Pak Arief? Abis ini aku Aku kasih dokumen itu sama Pak Arief Terus aku lanjut kerja baik Kamu Lanjut kerja juga kan? Tapi nanti kamu Pasti anterin aku pulang kan? Iya Kalau misalkan memang Itu tugas aku Ya pasti bakalan aku anterin Ya tergantung Pak Arief Nanti aku nyuruhnya gimana? Katanya sih Kata Pak Arief Biasanya aku harus nganter Asisten manager Ternyata Kamu tadi bilang di mobil Kamu jawab tanya asisten manager disini Iya Iya baik Petugas Pak Andri itu juga selalu nganterin aku Kalau pagi dia selalu jemput aku Terus kemana-mana aku harus diantar sama dia Ya udah Ya udah kalau kayak gitu berarti Itu menjadi tugas aku dong setiap hari Ya sekalian Selain aku sebagai supir Aku juga nganterin kamu sebagai pacar kamu put Meskipun mobil ini ya bukan mobil aku Berarti aku berangkat kerja itu jadi semangat banget Baik karena dijemput sama pacar aku? Aku juga semangat aku put Karena yang mau aku jemput juga pacar aku yang paling aku sayang put Ternyata Hubungan kita sekarang bisa kembali kayak dulu lagi bahkan Ketemu kita ketemunya juga lebih sering bahkan tiap hari kan Aku bisa ketemu sama kamu put Ya meskipun hari libur kita harus tetap ketemu baik Ya kalau itu kita janjian lagi aja nanti put Takutnya kan kamu sibuk di rumah Takut kamu lagi temenin ibu kamu Dan aku juga lagi sibuk kerjaan lain mungkin Tapi ya aku usahakan lah Kalau aku pasti bakal ada waktu terus buat kamu put Bener berasatku Itu kan putri Lagi sama sopirnya Tapi dia itu kan sopir baru Kenapa akrab banget sih Aku curiga nih Dan aku gak boleh biarin masalah ini berlarut Kalau gak putri bakal jatuh cinta sama sopir sialan itu Ya udah baik kalau gitu aku masuk dulu ya Put Pak David Pak David Kamu kenapa gak keruangan ya Masih enak-enak obrol disini Ya ini masih mau keruangan pak Masih mau ngambil dokumen di dalam mobil Ini siapa? Ini sopir barunya kamu Ya dia itu sopir baru Saya sekaligus pacar saya Pak David Hah? Kenalin pak saya sopir baru disini Eh kamu gak usah belaku ya Hah? Kamu disini cuma sopir baru tau gak? Udah belaku kamu Pacaran sama keriawan disini Emang kamu siapa? Wah seharusnya kamu tau diri dong Put Kamu sebagai asisten manajer aku Harus jaga nama tau gak? Apaan sih pak David Bagian dia juga mantan saya Saya udah kenal sama orang ini Eh Karena kamu mantannya Putri ya Dan aku gak bisa biarin kamu pacaran lagi sama Putri Aku bakal pecat kamu hari ini tuh Kak Karena kamu udah bikin masalah Tau gak? Bentar Kenapa Bapak jadi ngurusin urusan pribadi kita berdua ya? Saya juga profesional Karena saya disini sopir Saya diminta untuk mengantar Putri Sama atasan di kantor ini Saya anterin dong Karena memang tugas saya supir Terlepas saya pacar Putri atau bukan Itu sudah bukan Hak atau menang dari kantor ini Buat ngurusin masalah hubungan saya dengan Putri Eh Ini masih jam kerja Seharusnya kamu profesional dong Kalau kamu kerja Justru saya profesional Makanya Saya anterin Putri Tapi kenapa kamu membiarkan Putri disini berlama-lama? Hah? Apa kamu mau Karena dia itu tanya sama saya Pak Dia itu Nanti setelah pulang Dia minta anter pulang Udah lah aku gak mau tau alasan kamu Disini aku gak suka ya Kamu deket-deket sama Putri Karena aku suka sama Putri Dan aku pengen dia jadi pacar aku Misalnya kamu sedar diri tau gak? Kamu disini cuma supir Dan kamu gak pantas bareng sama Putri Yang pantas sama Putri itu cuma aku Karena aku disini manajer tau gak? Dan aku berkuasa di kantor ini Hari ini Aku bakal pecat kamu tau gak? Hah? Tapi Tapi Yang harusnya pecat Bayu itu cuma Pak Arif Bukan Pak David Put Kamu bawa anakku Dan orang ini juga bawa anakku Kalian berdua harus tunduk patuh sama aku tau gak? Hah? Hah? Ya gak bisa kayak gitu Pak Arif Udah gak apa-apa Put Semuanya kan keputusan bukan di tangan pria ini Dia juga masih punya atasan yang berhak Memecat semua karyawan disini Dalam posisi apapun Itu bukanlah ini Pak Jadi kamu gak usah khawatir Dan satu lagi ya Pak Berarti selama ini Bapak suka sama Putri Ya Dan kenapa harus memaksakan orang yang memang Gak suka sama Bapak? Aku harus mendapatkan apa yang aku mau Hah? Kamu jangan terlalu banyak omong deh Ya pantasan Putri gak bakalan mau sama orang seperti kamu Kenapa? Karena kamu cuma memintingkan ego kamu sendiri Kamu gak memintingkan kepentingan orang lain Siapa perempuan yang mau digitukan Dan siapa juga perempuan yang rela Buat mengorbankan perasanya Hanya untuk laki-laki seperti kamu Udah lah kamu jangan terlalu banyak omong Ya Disini Gaji kamu itu cuma sedikit Ya Ini bukan perkara masalah gaji Putri Pacaran Sama aku Dia gak mempermasalahkan masalah kerja sebagai supir Atau bahkan gaji aku yang pas-pasan Dia gak mempermasalahkan Tapi kenapa disini kamu yang malah keberatan ya Ya Mungkin sekarang dia tuh masih mengutawakan cintanya Tapi kalau udah menikah Dia baru memestal tau gak Karena dia tuh udah memilih Seorang supir seperti kamu yang gak cinta cuma sedikit Put Bener deh Pak David Saya udah bilang beberapa kali sama Pak David Kalau saya gak mau Kamu gak mau Karena kamu masih Gaji gak bisa membuka hati kamu dengan aku Tau gak Put Aku bisa memberikan segalanya Tau gak Apa yang kamu mau Kamu tuh sendiri Gaji aku tuh berapa Saya gak butuh uang Pak David Saya disini juga punya gaji Kamu tuh ke banget tadi Put Sekarang kamu mau ikut aku Ayo Enggak Saya gak mau Pak David Dia kan gak mau Kamu jangan ikut tampu ya Kamu disini cuma supir tau gak Udah Ayo Saya gak mau Pak David Udah Laki-laki itu kebangetan banget ya Aku harus kasih pelajaran sama laki-laki itu Dan aku yakin Dia pasti lagi Mau ngajuin sama Arif Daripada aku Buang-buang tenaga buat ngejar dia Mending aku tungguin disini Dan aku selesaikan disini terlaki Laki-laki itu pasti balik lagi kesini Lagi ya ntar Ayo sini David Kayak apa-apaan kok sampai Pak Arif Ya Mohon maaf ya Pak Arif Ternyata supir yang baru itu Sudah memanfaatkan kesempatan untuk bareng sama Putri Putri malah pacaran sama supir itu Pak Ini bukan saya merekayasa Pak Ini keluar dari mulut Putri sendiri Pak Dan Ya seharusnya kita gak membiarkan masalah ini berlarut Makanya saya Putri ajak untuk datang kesini dan saya udah mecat laki-laki itu Pak Kamu mecat Iya Pak Kamu punya hal apa untuk mecat Ya Saya takut merambat kepada yang karyawan yang lain Pak Tapi kamu Kamu gak punya hak untuk melakukan hal itu Kamu harus sadar posisi kamu disini siapa Saya minta maaf Pak Gini Put Apa yang dibicarakan David bener banget Bener Pak Saya emang Pacaran sama itu Sama orang itu Tapi saya profesional Pak Saya diantar untuk Njemput dokumen disuruh sama Pak Arif Bukan masalah itu Bukan masalah itu Saya dengar dia mau mecat Sopir Iya bener Pak Sekarang saya gak mau tau kamu Putri dan saya sekarang kesana ke parkiran Untuk meluruskan masalah ini Kamu harus minta maaf Soalnya ini bukan hak kamu Pak Untuk ambil keputusan seperti itu Sudah Sudah kita kesana Pak Arif Sudah ayo Pak Saya mohon maaf Pak Bayu atas Perlaku Anak buah saya yang udah bikin Mbak Bayu Udah enak kesini Arif Udah diem Dia udah kurang ajar banget ya Yang pertama Dia sudah menjabat adukkan Antara urusan pribadi dan urusan pekerjaan Dia gak profesional banget Rif Apa posisi orang ini Rif Dia manajer dari Oh Kamu tau gak selama ini Dia itu berusaha buat mekan putri Supaya putri mau jadi pacarnya Pak Pak Rif Kok Patu sama orang ini Pak Dia kan cuma sopir Pak Kamu bilang tadi Kalau kamu Berencana mau niat Mau mecat Pak Bayu Hah Pak Bayu Bahkan saya gak punya kuasa untuk mecat dia Yang ada ntar saya yang dipecat Maksud Bapak Baik kamu siapa sih Karena dia pemilik perusahaan ini Hah Milik perusahaan Pak Ya jadi gini Put Bener apa yang dibilang Arif Dan Aku juga baru tadi malem sebenernya sampai kota ini Put Dan sekarang aku Baru ketemu sama Arif tadi pagi Dan Arif menunjukkan foto Asisten manajernya yang baru Dan aku juga tage ternyata kamu kerja disini Ya aku bukan supir Put Aku cuma pura-pura jadi supir Karena aku Pengen tahu Put Sebenernya Kamu itu masih Seperti putri yang Aku kenal dulu Atau kamu udah berubah Put Karena biasanya Seseorang ketika udah mempunyai karir yang bagus Pendapatan yang tinggi Dia biasanya berubah Dan Kamu juga gak berhak marah sama aku Karena tadi kamu juga udah janji sama aku Put Apapun kondisi aku Ketika aku udah jujur sama kamu Kamu bakalan terima dan kamu gak bakalan marah Put Aku bukan gak percaya sama kamu Tapi ini adalah salah satu cara aku Biar aku bisa tambah yakin sama kamu Put Tapi kan gak kayak gini juga caranya Ya aku minta maaf Kalau misalkan kamu pasti kesel kan sama aku Put Tapi kalau misalkan aku gak menggunakan cara seperti ini Aku mungkin gak bisa balikan sama kamu Put Kamu mau kan maafin aku Put Ya udah deh karena aku tadi bilang gak bakalan marah sama kak dan kamu Aku gak marah Tapi aku masih kesel sama kamu Ya aku minta maaf Put Dan Pak Buat kamu Kamu tadi udah dorong aku ya Dan kamu gak profesional banget urusan pekerjaan Aku mau Riff Orang ini Diturunkan jabatannya buat jadi Cleaning service Ya itu pun kalau dia mau Kalau dia gak mau yaudah Kamu aku pecat aja Pak Dan aku pengen tau Selama beberapa bulan ke depan Kalau kamu bisa merubah sikap kamu Dan kamu bisa profesional Aku bakalan jadikan kamu minimal staff lah disini Kalau enggak Kamu meskipun udah jadi OB satu tahun Tapi kalau kamu gak profesional Aku bakalan pecat kamu Ya pak Saya janji pak Saya bakalan berubah pak Saya minta maaf Ya kalau itu Saya mau bawa David ke ruangan saya Untuk Bikin surat keputusan dari pak Bayu Untuk melurukan jabatan Si David Jadi cleaning service Was kamu ya Dan satu lagi Kalau kamu berani ganggu putri Kamu bakalan berhadapan sama aku Ya pak Saya ingat ya Putri sekarang itu pacar aku Dan dia adalah calon istri aku Sudah ngapain masih disini Oh putri aku minta maaf ya putri sama kamu Aku jadi marah-marah di depan kamu putri Tapi aku masih keser sama kamu Kenapa kamu harus kayak gini Dan Ya aku minta maaf sama kamu putri Sebenernya tadi cuma refleks aja Pas kebetulan Supir disini juga emang Udah recent kata Arief Makanya Supaya aku gak biasa ketemunya sama kamu Akhirnya aku berusaha buat Pura-pura jadi supir Tapi yang penting kan Sekarang kita udah bersatu lagi Emang pacarannya jadi? Ya gak jadi put Gak jadi? Iya Oh karena kamu udah jadi atasan aku Bukan itu Aku gak jadi pacaran sama kamu Karena aku pengen ngelamar kamu Aku pengen kamu jadi istri aku Bukan jadi pacar aku putri Jadi kamu tinggal pilih Kamu mau jadi pacar aku Atau mau jadi istri aku Jadi istri kamu? Ya udah Kalau kayak gitu Kamu sekarang Mending masuk ke dalam reput Aku tungguin kamu disini Kalau kamu udah selesai pekerjaan Kita langsung pulang Aku bakal datang ke rumah kamu Kamu tetep supir aku kan? Ya Supir selamanya dong Kalau gitu aku masuk dulu ya baik Ya udah putri Akhirnya semuanya udah selesai Dan gak sia-siap berjuarku selama ini Enggak bisa dikati guys sama putri Terus padamu Terima kasih Sampai jumpa